Mau gak kita membuat produk lokal kita yang tadinya bisa terlihat berbeda dengan produk luar negeri, kita injeksi dengan teknologi, kita masukkan dengan segala macam ilmu pengetahuan dan pendampingan yang dimiliki oleh Pertamina, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain, saya punya keyakinan yang tadinya produk lokal betul-betul bisa menjadi produk yang fokal, sama seperti produk-produk di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, saya ucapkan. Yang berhormat, ini saya ini kalau manggil beliau sebetulnya gak pernah pakai sebutan nama, tapi selalu manggil pakai sebutan OMA. Jadi OMA-nya kita semua, ya tepuk tangan dulu buat Bu Nike, Europe Pertamina, salam hormat dari saya, Bu. Salam hormat juga untuk Pak Erie Subiartok, Direktur Sumber Daya Manusia, namun saya yakin karena diri pendatang masih udah di-change. Lalu Ibu Mia, Direktur SDM undang bisnis. Salam hormat saya, wabarakatuh khusus, namanya keren banget. Bramantia Satya Murti. Tepuk tangan dulu nih buat, Mas Tio. Jadi saya baru sekali ini, selama kurang lebih 7 tahun, saya bersama-sama dengan Pertamina. Ini saya mau kasih tau dulu buat, Pak Bapak dan Ibu-Ibu, Mas Mati juga. Kebetulan saya sebelum di Kementerian UMKM, saya Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI yang membidangi urusan energi. Ini saya belum pernah melihat Mas Tio senyumnya sesumringah hari ini. Artinya saya menunjukkan bahwa selama ini dengan kami-kami di Komisi 7, kayaknya tegang beliau ini. Tapi kalau sama pelaku-pelaku UMKM, kayaknya happy terus hidupnya. Tepuk tangan dulu buat Mas Tio. Makasih banyak Mas Tio. Lalu buat Pak Agus Masbud, Presiden Direktur Pertamina Foundation. Salam hormat, Mas. Kalau sama beliau ini udah dari jaman dulu gitu Mas. Bahkan sebelum saya di DPR, waktu jaman kita di OLM GES juga, udah pernah beberapa kali interaksi dengan beliau. Salam hormat juga buat Pak Pajar, Joko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina. Lalu buat Mas Riffi, Rahman Yusuf, VP Stakeholder Relations. Buat Bapak Hermansah, Corporate Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional. Selamat hormat, Pak. Lalu para jajaran manajemen PT Pertamina yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan wabir khusus, kita berikan aplaus besar-besarnya untuk para pelaku UMKM seluruh Indonesia di bawah ginaan Pertamina. Tapi pangan sekali lagi buat mereka. Mereka, istilah saya itu The Guardian of Economy Indonesia. Jadi mereka-mereka ini yang menjaga ekonomi. Pada saat kita kemarin terkena COVID-19, artinya sudah sepatutnya Kementerian UMKM dalam hal pemerintahan yang baru, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, untuk betul-betul memprioritaskan UMKM sebagai palang pintu terdepan untuk menjaga ekonomi negara. Saya bersama-sama di sini, saya didampingi oleh Pak Arief, Sesmen Kementerian UMKM. Berdiri dulu, Pak. Biar dilihat. Lalu ada Pak Temi, PLT Deputi, Jidang UMKM, Sambutnya Putih, dan mirip-mirip kayak saya. Jadi saya pikir saya doang yang putih, Pak. Terima kasih. Saya harus sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ini repot yang mengeringkan. Kita terikat dengan protokoler, yang saya harus membaca dalam setiap sambutan saya. Jadi sejujurnya, saya ini tidak terbiasa dengan baca-baca kayak begini. Tapi satu hal saya mau sampaikan begini. Di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, beliau mencanangkan target kebijakan ketumbuhan ekonomi negara itu adalah 8%. Dan itu adalah menjadi target visi besar beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi target kita selama kurang lebih 5 tahun ke depan, yang sekarang 5 persen-an, target kita adalah kita ini menunggukan sampai kurang lebih 8%. Sebagian besar ada yang mengatakan yang terlalu optimis. Namun kalau kita mulai membreakdown ataupun menginventarisasi perangkat-perangkat pendukung untuk mendukung arah peningkatan ekonomi kita, dari yang sekarang 5% menuju ke 8%, saya memiliki keyakinan kita mampu. Pertanyaannya bagaimana mas-mampuan dengan mampu itu? Jadi begini Bu Dike, ini data real. Jadi data real pelaku UMKM di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 62 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Artinya yang habis hari ini, yang saya dengar tadi 42, ini yang 43. 43 pelaku UMKM di bawah binaan Pertamina yang ada di display hari ini. Tadi saya ngobrol dengan Mas Tio, di bawah binaan Pertamina itu ada kurang lebih 63.000 pelaku UMKM yang dibina oleh Pertamina. Ceput tangan dulu Bu Dike, Pertamina. Artinya apa? Melihat dari satu korporasi saja, bisa membina UMKM kita kurang lebih sekitar 60.000-an pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya meyakini apabila ada banyak Pertamina-Pertamina lagi yang lainnya, ada perusahaan-perusahaan yang siap menjadi Bapak Asuh, yang dia mau dengan kulus dan serius melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku UMKM kita, saya meyakini target kekumbuhan ekonomi 8% yang ditamankan oleh Pak Krabu, insya Allah tercapai. Ditambah lagi, coba bayangkan, saya pengen nanti Bu Dike, coba deh Bapak dan Ibu-Ibu, bisa bayangkan kita ambil lagi satu produk, satu produk UMKM di sini, misalnya baju ya, itu baju, misalnya Mas Moreno Mas ya, namanya Mas Moreno, mirip kayak teman saya di Pembalaku Mas, kita ambil contoh satu baju yang dimiliki oleh Mas Moreno, lalu kita ambil satu contoh baju, mungkin Louis Pitong ya, wow yang keren gitu ya, apapun apalah itu, saya memiliki keyakinan, jangan lalu kita lihat secara dekat ya, kita pakai jarak kurang lebih sekitar 10 meter aja, saya punya keyakinan, orang nggak bisa membedakan itu mana yang merek Whiskey Talk, mana yang merek Mas Moreno, saya punya keyakinan itu, tinggal memang, mohon maaf, pasti pada saat kita lihat betul-betul detail, tentunya kita bisa membedakan bahwa ini adalah Louis Pitong, ini bukan Louis Pitong, pertanyaannya, mau nggak kita membuat produk lokal kita, yang tadinya bisa terlihat berbeda dengan produk luar negeri, kita injeksi dengan teknologi, kita masukkan dengan segala macam ilmu pengetahuan, dan pendampingan yang dimiliki oleh Pertamina, yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain, saya punya keyakinan, yang tadinya produk lokal, betul-betul bisa menjadi produk yang fokal, sama seperti produk-produk di luar negeri. Nah inilah yang tadi saya sampaikan, betapa pentingnya keberadaan kementerian UMKM, bersama-sama dengan korporasi, untuk bisa saling berkolaborasi, untuk bisa saling bekerjasama, untuk bisa saling bahu-bahu, yuk, ini di depan-depan kita, di samping kita kiri kanan ini, ada mereka-mereka, saudara-saudara kita, para pelaku-pelaku UMKM, yang mereka sudah siap bermandiri, dan memiliki kemampuan, dan produk-produk yang mereka sudah lakukan selama ini, tinggal sekarang bagaimana kehadiran pemerintah, dalam hal ini kementerian UMKM, bisa hadir bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka, mengajak mereka dari yang awalnya sudah sukses, menjadi lebih sukses lagi, dari yang awalnya belum sukses, menjadi sukses. Insya Allah, ini adalah penampilan pertama saya, kehadiran pertama saya, saya sebagai Menteri UMKM Republik Indonesia, terima kasih telah menonton!